Intro Halo Kedapet TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online Beritanya mengenai kolaborasi ala Ngumbara Lembur yang kembangkan desa wisata di Garut Garut sedang menguji coba sebuah strategi kolaborasi yang dipercaya manjur dalam mengatasi beragam masalah yang acap kali muncul dalam pengembangan desa wisata Program ini adalah untuk mengembangkan desa wisata dengan pendekatan pentahelik dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat Hal tersebut dipaparkan oleh Wawan Nurdin yang merupakan leader project sekaligus penggagas konsep Ngumbara Lembur Wawan Nurdin yang juga staf ahli Bupati Garut di bidang pemerintahan, politik, dan hukum Berpendapat bahwa pendekatan pentahelik yang dilakukan dalam strategi Ngumbara Lembur ini Untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah melalui implementasi pengelolaan potensi wisata pada desa rintisan menuju desa wisata tangguh Ngumbara Lembur secara resmi diluncurkan bersamaan dengan peresmian Desa Wisata Intan Dewata oleh Bupati Garut Rudy Gunawan Desa wisata tersebut berlokasi di desa Mekarjaya, kecamatan Tarogong, Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat Program Ngumbara Lembur memungkinkan desa dibantu oleh unsur pemerintahan, akademisi, pengusaha, media, dan unsur lainnya Dari unsur pemerintahan ada SKPD yang konsen dalam bidang jalan infrastruktur dan aksesibilitas dari pemerintahan Sedangkan untuk unsur akademisi membantu masyarakat dalam mencerdaskan ataupun menyadarkan tentang pariwisata Kemudian ada sektor pengusaha yang menurut Wawan akan bisa membantu desa dalam membangun pengembangan desa wisata Saat ini pilot proyek program Ngumbara Lembur dilaksanakan di lima desa Yaitu desa Mekarjaya, Jati Pesawahan, Rancabango, dan Desa Sukajadi Ada pun lima desa tersebut adalah desa jati dengan tematik minawisata atau wisata ikan Sedangkan untuk desa pesawahan dengan tematik pasar wisata desa Desa Rancabango dengan tematik desa budaya yang dilengkapi kawasan res area Desa Mekarjaya dengan tematik desa wisata religi dan olahraga Serta desa Sukajadi dengan tematik desa agrowisata yang juga memiliki situ Ciburial Yang akan dijadikan destinasi desa wisata andalan Wawan juga berharap dengan adanya program Ngumbara Lembur ini Maka pengelola desa wisata mampu ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat Dan juga mampu meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri Baiklah kerabat TV Desa berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Dian Purnama Putra Yang merupakan mobile jurnalis TV Desa Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya